Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 5 Kemudian selesailah semua pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk baik Tuhan. Dia membawa semua yang telah diberikan Daud ayahnya untuk rumah itu. Salomo membawa semua benda yang terbuat dari perak dan emas dan semua peralatan dan meletakkannya ke ruang perbendaharaan di baik Allah. Kota Kudus dibawa ke dalam rumah Tuhan. Salomo memerintahkan penatua Israel dan semua pemimpin suku untuk berkumpul di Yerusalem, yaitu pemimpin keluarga Israel. Salomo melakukan hal itu supaya orang Lewi dapat membawa kotak perjanjian Tuhan, kebaik Tuhan dari Sion, kota Daud. Semua orang Israel berkumpul di depan Raja Salomo pada hari Raya Pondok Daun. Perayaan itu diadakan pada bulan Tujuh. Ketika semua tua-tua Israel datang, orang Lewi mengangkat kotak perjanjian dan membawanya ke rumah Tuhan. Para imam dan orang Lewi juga membawa kemah pertemuan dan semua benda kudus yang ada di dalamnya ke rumah Tuhan di Yerusalem. Raja Salomo dan semua orang Israel berkumpul di hadapan kotak perjanjian dan mengorbankan domba dan lembu sebagai persembahan yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian para imam membawa kotak perjanjian Tuhan ke tempat yang sudah disediakan. Tempat itu adalah ruang maha kudus di dalam baik Tuhan. Kotak perjanjian diletakkan di bawah sayap malaikat kerup. Malaikat kerup itu merentangkan sayapnya di atas tempat kotak perjanjian. Malaikat kerup berdiri di atas kotak perjanjian dan mereka menggunakan kayu untuk mengangkut kotak itu. Kayu itu cukup panjang dan ujungnya dapat terlihat dari depan ruang maha kudus. Tetapi tidak terlihat dari luar rumah Tuhan. Kayu itu sampai sekarang masih ada di tempat itu. Tidak ada yang lain di dalam kotak perjanjian selain dua loh batu. Musa telah menaruh kedua loh batu itu ke dalam kotak perjanjian di gunung Horeb. Horeb adalah tempat Tuhan mengadakan perjanjian dengan orang Israel. Setelah orang Israel keluar dari Mesir. Semua imam membuat upacara untuk menyucikan dirinya. Ketika para imam keluar dari ruang kudus, mereka berdiri bersama-sama tetapi tidak pada kelompok khusus. Penyanyi Lewi berdiri di bagian timur Mizbah. Semua kelompok penyanyi dari Asaf, Heman, dan Yedutun berada di sana. Anak-anak dan keluarga mereka juga ada di sana. Penyanyi Lewi memakai pakaian lengan putih. Mereka membawa ceracap, gambus, dan kecapi. Ada 120 imam bersama para penyanyi Lewi itu. Mereka meniup trompet. Baik pemain trompet maupun penyanyi seakan-akan satu orang. Mereka membuat satu suara ketika mereka memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka membuat suara yang nyaring dengan trompet, ceracap, dan alat-alat musik lainnya. Mereka menyanyikan lagu, Pujilah Tuhan karena dia baik. Kasih setianya tetap selama-lamanya. Kemudian baik Tuhan itu dipenuhi awan. Para imam tidak dapat melanjutkan pelayanan karena awan itu. Hal itu terjadi karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Terima kasih telah menonton!